Halo, selamat datang kembali di channel sejadah biru bersama langit biru Halo teman-teman, ini breaking news Teman-teman, breaking news Session 3 ya Vicky Tukba, session 3 akhirnya terbukti sekarang ya teman-teman Jadi beberapa hari belakangan ini kita sibuk membongkar beberapa kode-kode yang dikeluarkan Vicky Yang secara resmi dikeluarkan Vicky untuk mengikuti dia di mana, untuk menebak dia di mana ya Jadi hari ini merupakan hari yang cukup gembira buat kita semua dan buat imun kalian satu tahun gitu Jadi hari ini Vicky bikin story yang secara nyata bukan lagi merupakan halu-halu kalian Ini menjadi kenyataan teman-teman bahwa Vicky datang ke Ankara untuk bertemu sama Tukba ya teman-teman Jadi ini bukan lagi halu-halu kalian Halu-halu kalian yang kemarin menjadi kenyataan di video instastory Vicky hari ini Jadi kita langsung aja kita tonton story-nya Vicky hari ini teman-teman Yang baru berapa menit yang lalu Vicky mengeluarkan story Dimulai dari instastory seperti ini ya Kita mengikuti perjalanan Vicky ya Dari Bandara Soekarno-Hatta dan saat itu dia foto dan suruh kita untuk mencari dia di mana Dan akhirnya ketemu dia di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 ya Yang di Terminal 3 itu kebanyakan adalah penerbangan internasional Dan gue berkeyakinan dia ke Turki ya teman-teman Walaupun gak gue bilang 100% Karena gue selalu mencegah untuk bilang 100% Harusnya 80-90% itu yang prediksi gue Walaupun gue yakin banget Karena yang 100% itu harus dinyatakan sama Vicky-nya langsung ya Semua-semua ya dari semua storyline gue Video gue bilang gak pernah bilang 100% Dan itu harus merupakan Vicky sendiri yang bilang bahwa itu benar gitu ya Jadi kebenaran mutlaknya ada di story-nya Vicky gitu ya Dan ini juga disini udah kita lacak Bandara mana Dan udah gue bikin videonya juga Nah ini juga ini yang menghampiri kebenaran yang selama ini Bahwa ini adalah di Hotel Istanbul ya Di Hotel Istanbul ya Dan gue udah bikinin juga videonya tentang Hotel ini Dan ya benar ya Hotel ini ada di Istanbul ya Dan berapa story tentang Vicky Dan ini penerbangan setelah dari Istanbul menuju Ankara ya Dan ini adalah pemandangan Ankara pada malam hari Jadi kita banyak berprediksi kalau ini ada di Ankara ya teman-teman Nah ini barusan gue pengen bikin videonya ya Gue pengen bikin reaksinya ya Tapi gak jadi teman-teman Gue udah ketemu tamannya ini dimana Di sekitaran HCTP University Jadi kalian bisa ngelacak sendiri Ini taman mana Yang pasti ini tamannya di sekitar Kampus Tukba ya teman-teman Dan dia kayaknya ketemuan disini gitu ya Dan sekarang kondisinya mungkin 4 jam sebelumnya Berarti sekitar jam 8 disana ya Jam 8 di Turki Sekarang Sekarang jam 8 di Turki Jam 8.30 Jadi pagi-pagi banget Dia udah ketemuan Udah gak sabar Mungkin semalaman Vicky istirahat dulu Baru pagi-pagi ini Mereka jalan ya teman-teman Gue gak sabar buat Nungguin videonya ya Video vlognya ya teman-teman Nah ini Ini yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman Video ini yang kita tunggu-tunggu Untuk memulai suatu babak baru Yaitu Vicky Naki Season 3 Udah 3 kali Vicky Naki ke Turki Dan gue bisa bilang 95% Ini prosentasi tertinggi gue selama ini Gue berkeyakinan Vicky dan Tukba ini punya hubungan gitu ya Walaupun Enggak 100% Karena 100% itu Harus Vicky sendiri yang mengungkapkan Karena Vicky sendiri gak pernah mengungkapin Jadi gue prosentasi tertinggi gue adalah 95% Vicky Naki dan Tukba punya Relation gitu Menurut gue Karena gak mungkin ya teman-teman Vicky berangkat 3 kali Untuk alasan apapun Bahkan untuk konten pun gak masuk akal Karena biayanya yang sangat besar Dan cukup menguras Energinya dia Yang selama ini dia harus konten Jadi terbelengkalai Jadi dia fokusnya ke konten dengan Tukba Yang mudah-mudahan konten dengan Tukba ini rame ya teman-teman Walaupun Vicky Gue rasa gak mau Melibatkan itu gitu Maksudnya Bodo amat gue yang penting gue ke Turki Mau ini rame mau gak Ini perasaan gue Kemungkinan seperti itu ya Jadi kemarin itu dia bener-bener bete Dan macem-macem Karena kerasaan kangen Seperti hal yang kita halu-halukan Ternyata menjadi kenyataan ya teman-teman Bahwa Akhirnya Vicky datang ke Turki Untuk ketemu Tukba ya Dan ini Tukba Aduh Mantep banget Mantep banget Vicky Ada cewek Sekarang kita ada di Jawa Selatan Dia ada di Jawa Selatan Jadi kita angkat Vicky sebagai gubernur Jawa Selatan ya teman-teman Dan itu adalah Bapak negara Jawa Selatan dan ibu negara Jawa Selatan gitu ya Kita mantapkan menjadi seperti itu Dan ini adalah di taman deket kampusnya Tukba ya HCTP Kalian bisa cari Udah banyak nih yang nyari Taman ini Tapi Yang terpenting adalah Vicky dan Tukba ketemu Itu yang penting ya Kalau misalnya Lokasi tamannya Banyak banget di HCTP Jadi kalian cari satu-satu Dan itu gak penting Karena yang penting adalah Vicky Naki dan Tukba ketemu disini Dan inilah Start Season 1 Gue namain ini Video sekarang adalah Start Season 1 Dan bakal mungkin 2-3 hari ke depan Kita bakal menerima Video vlog Vicky Naki Mudah-mudahan Vicky Naki Ketur kini lama Berseri-seri gitu ya Supaya Imun kita tetap terjaga Dan mudah-mudahan nanti ada titik Terang Hubungan mereka itu seperti apa Supaya kita tidak menebak-nebak ya Selama ini Tapi tebakan kita selama ini Selalu 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 berhasil ya teman-teman Dan Ya itulah Sejarah merah gitu kan Jangan lupa ya Jadi untuk saat ini Gue selesai dulu Untuk breaking news ini Jadi Jangan lupa like, comment, and subscribe Bye-bye Fuck theelle Bye-bye Bye-bye Terima kasih.